Piyo tuh juga pake kacamata kan, buset ya ketawanya sampe lebar banget, awas rahangnya copot Pika Tapi bagus sih, mereka happy kan, maksudnya sebelum bertanding mereka happy, oh jersinya kenapa gak dipake Ketuker kayaknya, oh ketuker deh, astaga nagam, itu Piyolet pake jersi siapa tuh dia tuh Paling jersinya Lipi paling, ketuker kayaknya Oke, kita akan back to the draft kali ini, ada Alice dan juga Brody yang sudah di band, buset Sempet-sepetnya mau tanding salah pake jersi ya Iya gapapa sih, belakangnya kan gak keliatan ya guys Kecuali ntar ya pas dia ngadep belakang, bus Caramel udah gila, baru game yang pertama Caramel udah mode jongkok nih Wah ini bahaya nih, udah mode serius nih Betul, bahaya-bahaya, tapi harus merhatikan dulu karena ada Natalia nih kok, ini peng Seperti biasa ya kalo Natalia tuh kan, aduh baby G kali ini beda bajunya ya, warnanya biru muda gitu ya Warnanya tuh secerah langit di hari ini Belum hujan kan dari dia tadi Siap? Iya Siap, paling nanti istri Collius aja Iya, kemarin kan Pak Pulun storyin tuh, yang terus kan Collius repost, baby G ada nge-DM Collius juga kan Ini aku takut istriku baca aja gitu, nanti abis ini aku DJ wear Nah ya kan, lu alasan kerja-kerja tapi lewat DM juga ya gitu Aduh, kupingku besok gede sebelah nih Aduh, ada aja tapi Silvana kali ini udah di band sama Seven Heaven Alexander, tenang aja ya istriku di rumah aku kerja kok, aku profesional Iya, cincin masih dipake kok Ci, tenang Aman Aman, cincin masih ada di tangan, aman Kalau dicopot, harus hati-hati Ci, lepar aja balik keluar ya Dan DJ kali ini sudah mulai di band, wow Tuh, berarti Benedetta masih open, Pak Kito masih open, Esmeralda masih open, Matilda masih open, Yujong masih open, Klaudah masih open, Isansin masih open, semuanya open Cahit Cahitnya pun nih, aku udah lupa lagi Aman, kata Pika tuh, lihat tadi, dikasih ke Violet, aman, katanya Haduh, haduh, bisaan aja, terus ini orang ngapain lagi tuh, coba kok, dubbing dulu kok Apa? Dubbing Pika, dubbing Pika Ini kenapa ini dicewin sama Pancho, dia Pancho berdua Siap Pancho ya, mana yang menang ya Oke, wow Langsung digengkem tangannya, ih dicium tangannya Pika itu belum cebok tadi Pika, tangan kiri lagi Dukan, makanya Pika kaget, gue belum cebok, katanya gitu Puni ketawa makanya, wangi kok ce, aman katanya Iya katanya Hari-hari Puni, Puni, Puni Abis ini kalau diserang sama Pensep Puni nih Iya, ini biasanya Puni udah mandi apa belum ya? Nah, kayaknya belum Kayaknya belum, kalau terlihat dari wajahnya Puni Coba, para penonton di rumah tebak, terus di kolom komentar, Puni udah mandi apa belum Tapi Pak Kito baru jadi seti band, sama Seven Heaven Alexandrit Oke Udah di band, berarti tidak ada Pak Kito dulu untuk sekarang Dan, buat aku sih enak naman ini Yuzhong dulu ya, tapi Matilda open, jadi galau Hmm Yuzhong Yuzhong, Yuzhong juga Yuzhong Oh iya Esmeralda Esmeralda Ya karena Esmeralda kan Matilda tuh ada shield kan dari Guiding Windnya itu bisa ke counter banget, Esmeraldanya kenyang banget jadi Leopoci Esmeralda Leopoci Siap, siap ya Cloud dan juga Yuzhong Wow, dua core langsung diamankan sama Seven Heaven Alexandrit ya, mereka bener-bener gak mau bagi corenya sih, dua core tier S tuh, mereka langsung tertawa bahagia Langsung cengengesan, karena Baby G mungkin, eh, hero fullnya sendiri Ya kan player support, jadi dia, jadi kan bukan hero gua, jadi dia aman-aman aja dia gak ketawa Atau dia memang tipikal mungkin yang agak pendiem gak liang, oh ternyata senyum juga Senyum juga kok, senyumnya menawan ya Oh berarti dulu Baby G ini satu tim sama Denisa ya? Iya Change Moe? Oke Ini dulu Seven Heaven yang Alexandrit ini kan, sebelumnya Seven Heaven Emerald Oke Terus abis itu Change Moe nya gak ada, dan satu player nya juga ditarik yaitu si Vival Nah akhirnya mereka masukin baru dua yaitu Stacy dan Aulia Oke kali ini jawab hat buat Earl ya, dan juga Benedetta Oke, Benedetta sih bakalan ganggu banget nih ya, dan bisa jadi dipegang sama pilot Pika yang mungkin pegangnya Esme Yuk like nya 20 ribu ya, kalo gak gak aku coba untuk pinta produser telepon Puni, bener, aku gak bohong Aku gak bohong, walaupun Puni yang standby untuk teleponan, aku langsung manggilnya udah Winda aja Winda Puni nya, aku gak suruh ngomong di depan kamera kalo gak 20 ribu like, bener ya Atau kita manggilnya Pika aja ya Boleh Pika aja yang kita panggil lah udah Pika belum nonggol kan? Belum Belum nonggol baru Violet, Caramel, Ciwi Yes, 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 dan Baksia kali ini Oh iya Pika kan temen istriku ya, ntar dia laporan lagi kalo aku ngekese Baby G, Baby G dulu Kan dia, kan dia gak nonton Kan dia gak nonton, nontonnya ribasnya nanti Iya tapi kan kalo dia nonton ribasnya nanti dia denger dong kalo dia ngomongin Baby G mulu Alah kodok hari-hari, hari-hari Bahkan Batman Waduh Tapi Baksia baru aja diamankan sama Seven Heaven Alexandrite kali ini sudah memasuki tahap band face yang kedua Polius aku punya saran nih Apa tuh? Pulang nanti cepet cari bunga deh Oke Kan mau Valentin juga Eh gak usah bunga bawa aja Pika Kan Pika coklat Oke simp Maksud aku tuh bawa bunga siap-siap kok Lalu misalnya nanti tiba-tiba koko pulang di bantai ya udah siap bunganya gitu Oh gitu Aduh Udah tuh dia langsung termangu di tangannya ya Lingkungnya dinaikin dikit Dia tuh sambil lagi mikir Mikir apa tuh? Kira-kira kalo Lius hari ini ganteng gak ya? Aduh kali Rius Terus hari-hari iya udah-udah Eh nanti istriku kan sering kadang-kadang tuh dia tuh random sering nontonin gitu kalo kalo Lius lagi nge-cash Ini ya Ini pas lagi aku ngomong gitu terus dia denger cilaka beneran aku di rumah nih Gini ya aku tinggal nyari nih Rius Andres Iya iya aman 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 Virji aman udah damai damai peace Oke Aduh Yuzhong ini langsung di band ternyata Gak mau dikasih lepas ke arahnya Yuzhong Si Yuzhong gak mau ini apa ya Strok alis itu alis itu tepel banget Kan berantakan Gak berantakan itu mi bawa justru Itu mi bawa Pensil alisnya merek apa tuh? Tebel banget itu bisa gitu Itu gak pensil alis Terus? Itu tanam alis Tanam alis Tanam alis bisa tuh Tanam alis rewok amat pake ini kali ya Bulu kumis ditaruh di alis tuh Iya kan kumisnya gak ada adanya jenggot kan Oh iya Jenggotnya masih ada nyisa Iya bener dan itu bulu kumis dipindahin ke alis tuh Ditanam Astaga Yucok Katakan dia itu pake apa namanya Apa tuh? Penumbuh alis Linyak kemiri kalo buat anak-anak kecil itu Bukan Aduh namanya apa dulu ya? Wakdoy Iya Wakdoyok Namanya Wakdoyok dulu Aduh Astaga Sampai sekarang sih Yes dan kali ini Matilda Udah mulai di band Sama temen-temen Seven Heaven Karena mereka tau mungkin Puni juga bisa pake Matilda ya Iya dan Berbahaya juga kalo lepas Apalagi pokingnya ya nanti ke arah Ysansin Dan juga ke arahnya Cloud Berbahaya banget guys Ya lebih baik band aja Apalagi dengan rotasi yang cepet kayak gitu Apalagi dengan rotasi yang cepet kayak gitu Bisa jadi malah Ysansin atau Cloudnya yang ke-gap Oke Ini bebek gak usah Ini bebek gak usah Oke Satu lagi Dari Ivos Oke Akai Hmm Oh mungkin Dari Ivos Prediksinya adalah Baksianya samping Ya makanya dia masih nge-band Tanknya Karena kalo Benedetta dicepit Akai sih Sebenernya Betul Uh Baratsnya keluar Yap Barats sudah dikeluarkan oleh Seven Heaven Alexandrit Kali ini So sisa hero-nya BBG yang belum dipik sama Seven Heaven Alexandrit Sedangkan dari Ivos Harusnya belum Ada support Tapi Matilda Eh Matilda lagi Benedetta bisa jadi roamer sih di tengah Bisa jadi Benedetta ya Benedetta sama Jawahat juga bisa Possibilitiesnya Itulah pusingnya Benedetta kalo di draft ya Dia bisa di samping Dia bisa jadi core Dia bisa menjadi seorang roamer Tetapi ternyata Lord Puni pake petir Bukan sembarang petir Gledek Mantap Oke Untuk Earl sendiri Dia masih mikir juga Harusnya ini satu lagi Untuk sideline nya sih Kecuali The Head nya sideline Menurut aku enggak Wah Gila Wow Carry done juga Yudara kah Boleh sih Yudara itu Clouded kalo sembarakan masuk di Gledek Meninggoy dia gosong Satu lagi Hero nya BBG Apa kira-kira Kagura kah Karena Kagura masih open Atau Selena kah Kalo dia mau Selena Selena sih Tapi milih semua nanti Agak ribet juga Bisa dipental sama Johan Kagura sih Atau Wah Bentar kan Selena Gila Udah Mulai sepikiran Colius sama BBG Ternyata ya Selena udah mulai shadow pick Aduh udah Mantap Udah udah Bercanda nya udah Gini 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 Kapan nanti bakal dilaporin ya Siapa namanya Cimei ya Oke Cimei Tenang aku jagain Colius ya Amang Amang Santai Oke Udah mulai main juga Udah mulai senyum-senyum juga Dari seorang Pika Aduh Tapi itu kenapa ya Puni kok kayak pusing gitu kan tadi Iya Berarti ini ada pantun juga dong Ikan hiu makan tomat Cakep Yang baju biru They love you so much Wee Kan baju birunya banyak Ada tadi BBG sama anak-anak hipos juga biru semua Iya BBG terus ya Enggak kan kebetulan marahnya biru Ya udah Jadi saya emo sih bikin saya marah-marah Ya udah Terus umumin BBG aja iye Ya iya Puni nya ada di tengah tuh ya Gila Puni yang sekarang rambut pendek itu galak ya mukanya Bener Ini apa namanya Muka-muka Puni belum makan lima hari Makanya gitu galak Kan dia pake mage sekarang Kalo dulu kan dia senyum-senyum gitu kan Karena dia pake tank gitu Dia mau ini juga nge troll juga gak apa-apa Mati amang gitu kan Kan kalo jahat mainnya emang gitu Maju-maju Yoi Karena gak bisa guys Ini muka-muka ini Apa namanya Sasage ya udah Yoi Tapi game yang pertama Dari match yang ketiga sudah dimulai Antara EVOS e-sports versus Seven Heaven Alexandrit Masih bersama Kolius dan juga Virgilolia Dan buat para penonton Ingat kalo gak 20 ribu viewer yang ku request Aku gak bakal coba request Puni ya Ini akan ku coba Bukan aku janji telepon Puni Kalo gak sampe 20 ribu like Yang ku telepon pika aja lu udah lah Kalo memang EVOS yang menang Tapi kalo seandainya Seven Heaven Alexandrit Siapa nih yang belum BBG kan udah soalnya Nanti kita bakal liat aja ya Kita bakal liat aja Oke Kita liat dulu Karena disini Dari temen-temen Seven Heaven Alexandrit Mereka udah start ke arah blue buffnya Dan langsung aja otw ke red buff Sementara itu Dari karamel sendiri Dia mahunya ngambil Ito wanderer dulu Masih bisa Lebih safe juga Selenanya juga Masih nyari level 2 ya BBG nya masih nyari level 2 Supaya dia bisa ada arrow Dan juga abisal threat nih Tapi datang seorang pika gaming store Mencoba untuk rusuh Ke arah red buff Yes red buff nya ke reset Tapi langsung dicegat Sama 3 hero Ya kan Diludahin Dijilat terus Jilat terus pika nya Sama dinosaurus nya nih Mantap Tapi masih bisa cabut nih guys Karena disana masih ada Regen HP juga Puni udah jadi Langsung ke arah arcane boot Bener banget Memang tuh Sokotimoknya resep banget Tapi ada ejector disana Mutuan and only Apakah bakal tumbang Karena darahnya udah gak keliatan First Blood didapatkan oleh Winda Looking for more Vanilla Athena berusaha untuk mundur Kita lihat Mulai dihajar lagi Di bawahnya masih ada revitalize Tapi dikejar-kejar Elef day time Mulai dikejar-kejar lagi Karena Vanilla Athena Dan dia pun langsung tumbang Violet mendapatkan Satu point kill Iya Ya ampun langsung di stikerin Dan itu memang udah serb banget Dari Ciwin sendiri ya Karena dia Jahatnya udah Bukan kaleng-kaleng ya guys Yoi Sekali lagi kalo disingetin ya Pokoknya 20 ribu ya Niko disingetin terus nih Viewernya kan makin naik nih Gak sampai 20 ribu like Bener Puni udah main gak Kupanggil juga Puni gak bakal ku request Tapi BBG mudah-mulai disetrum gitu aja Sama temen-temen dari Vanilla Athena Dan juga Stacy Mereka lebih memilih untuk mundur Karena tadi Thunderforknya Thunderforknya namanya Thunderforknya udah mulai Berasa juga tuh dari Puni Sang camat Yes Dan caranya Vanilla Athena Udah mulai langsung Di barat habis Udah mulai di ejector begitu aja Bludgeon 2 pun dikeluarkan oleh Stacy Tapi di matchnya Masih belum terlalu besar Karamel pun langsung tumbang Poke Earl juga Harus tumbang Dua hero Tapi masih ada Alekto Final Blow Langsung menumbang Vanilla Athena Disana WCC Gledek bukan sembarang Gledek Thunder Red nya Membuat Aulia dan Stacy Kocar kacir Waduh Tapi ini totalnya Belum ada nyentuh nih kalo masalahnya Jadi masih open banget Untuk temen-temen dari Evos Ataupun Seven Eleven Aleksandrit Kalo mereka mau contesin Kalo mau contesin Ini hero nya hampir aja Kena ke Lord Puni Tapi Lord Puni seperti harus recall Nah kan baru kubilang Mananya gak ada Iya udah abis ya guys mananya Sementara itu dari Pika sendiri Udah recall Karena tadi udah sempet low HP Mood juga langsung aja Karena memang mananya udah cukup sedikit ya Udah cukup sedikit Yes Arrow nya langsung connect ke arah Earl Tapi masih bisa Mode ejector ya Sehingga dia dapet kill Dan jadi di match input nya tuh dia terlalu besar Betul Caramel sementara itu Masih bersama dengan karinya Coba untuk ambil biru Dan mungkin udah mau set up lagi ke arah turtle Karena Stacy juga udah mau menyelesaikan light bug nya Sementara itu Panilatengah berjalan Oh ke arah bottom lane Oh oh Mood one and only mencoba untuk dikejar dengan elect day time nya Tapi masih ada an eye for an eye Violet dalam bahaya Langsung diajar dengan Phantom Slash nya Violet masih bisa hidup Wah itu GG banget sih Baiting nya Dan juga ketika dia an eye for an eye ya Itu kan dia masih ada nahannya itu loh ko Dia masih bisa nahan damage nya Dan juga CC Kalau misalnya pas banget timing nya Dia gak bakalan masuk Yes 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 Arrow pun connect Menuju ke arah turtle Tartal Tartal nya udah mulai diserang serang Tapi Pika Gaming Store Mulai muter muter cari posisi Masih belum dikeluarkan falling star moon Sudah mulai di cast Tapi ternyata turtle nya masih bisa didapatkan oleh seorang Stacy Art of Vivery Menuju ke arah Pika Pika pun langsung kabur Karena itu ada 4 hero Eh 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 Lele nya lurus ternyata Lele nya lurus Tapi tadi ya aku mau bahas sedikit Dimana Caramel itu sebenarnya di zoning sama Aulia Makanya tadi dia gak bisa ikutan ngerebutin kontes Tartal nya Dan akhirnya retri nya berhasil diamankan oleh Stacy Hmm tapi Pika Gaming Store Tisah satu badara lagi langsung di blazing duet Dikejar ke arah Pika Gaming Store Masih bisa hidup Oh my god Hoki banget kalo gak Tadi dia kalo ke takedown Biasanya moodnya langsung turun Dia bisa jadi coklat sih Hoki sebulan itu Kepake sama Pika Biasa udah mau Imlek ngabisin Hoki setahun Siap Nanti abis Imlek kan ganti tahunnya Iya Mantap Oke Lihat ke arah bottom lane Ada mood Mood nya masih sembunyi Lagi ditungguin sama Cimin juga Ada Vanilla Tenna juga siap untuk membantu Tapi gak ada mana Oh oh Arrow nya pun konek ke arah Earl Ejector nya mencoba untuk ditabrak dengan unstoppable force Kali ini BIDG pun tumbang Ditumbangkan oleh seorang Caramel Sedangkan Vanilla Tenna terjaksa sumbar darah lagi Apakah bakal ditabrak Karena Puni Dan juga Earl dalam posisi standby Violet langsung diajar dengan Phantom Slash nya Sakit banget Dia pun tumbang Tapi Mountain Shocker tidak berhasil untuk menghentikan Violet Sedangkan itu di arah blue buff nya Aulia Menahan dimension terlalu banyak Langsung sisa satu bar dan dia pun mundur ke arah belakang Iya muncul dulu rapi lagi mainnya Jangan terlalu bernafsu Karena disini sebenernya network masih sama-sama Belum ada yang mendominasi banget dari kedua tim Coba selisih sekitar 300an Eits tapi Daitu naswakam udah langsung masuk Terkena stun juga dari seorang PKG Gaming Store hanya saja dia masih bisa mundur Karena Tadi baratnya gak sanggup untuk nahan magic damage dari Pika sendiri Udah lumayan sakit ya soalnya ya dari seorang Pika ya Langsung cuma untuk dihajar lagi kali ini Cuma untuk dikejar-kejar mood one and only Dia mundur ke arah belakang Tapi Pika Gaming Store dengan bebasnya gemukin ke arah tarut Beserta Caramel dan juga Pokeall Outer Top Turret menjadi milik Evos E-Spec Oke tapi Aulia nih udah mulai coba untuk ngebantuin juga keliringnya Remitrend Ada Penila Atenas yang membantu Tapi dari segi damage output ini sebenernya masih dipengang sama Evos Apalagi udah ada Chiwin juga yang siap untuk membantu Wow Oke Tartolnya pun diamankan oleh Caramel Langsung diajar dengan Ejector begitu aja Alekto Final Blow Atena pun langsung tumbang Aulia diajar dengan Unstoppable Force-nya Datona welcome to my channel tidak kena ke arah siapapun Mountain Shocker-nya E masuk ke 5 hero sekaligus itu sakit banget Dari seorang mood one and only Waduh mood one and only ya Memang dia ini menjadi salah satu damage yang besar juga Dari temen-temen 7-11 Alexander Karena ketika Cloud-nya lagi sibuk ngumpulin stack Dia yang satu-satunya ibaratnya bisa ikut ngeliat si Cilin gitu loh Karena kalau Barats kan dia harus ngumpulin stack dan ini agak berat juga Rebutan sama seorang Cloud menurut aku Ya bener banget sih makanya disini udah mulai stand by dan udah mulai jaga posisi aja Puni arrow-nya pun masuk ke arah Puni BBG langsung lempar trap-nya di cakar-cakar gaming garot Tapi dia masih terbakar dan Puni pun tumbang Looking for more, Bokeh Earl mencoba untuk mengejar ke arah BBG Tapi blessing duetnya sakit banget Earl harus tumbang kah, langsung ditembak sama Stacy Dan Stacy pun mendapatkan point kill-nya Pika Gaming Store langsung dihajar dengan Falling Star Moon-nya Tapi belum connect ke arah siapapun Alec Toe-nya juga tidak connect karena tidak ada hero disana Muton yang only berusaha untuk bertahan Tapi masih menggunakan transfer sekarang belakang Sedangkan Violet terdisi salah satu bar darah lagi Apakah bakal dikejar karena Aulia pun mulai datang Langsung dihajar lagi dengan misil expert-nya Ditalon Daytona welcome to my channel Tapi masih ada purify dari seorang Pika Gaming Store Iya, dan lihat birunya udah bakalan langsung diambil lagi sama Stacy Tapi bakal coba mencok di defense dulu sama seorang Pika Lord Pony berhasil men-stun ke arah seorang Baksia dan waduh Yuk, yuk, Stacy dalam bahaya satu bar terakhir Dan double kill bisa didapatkan oleh Caramel Sisa Aulia disini langsung dicepit sama tiga hero Alec to final blow Menunjukkan Aulia, Aulia berusaha untuk mundur ke arah belakang Tapi ternyata triple kill berhasil didamankan oleh seorang Caramel Iya, ayo maniac-maniac Tapi udah gak bisa ya Udah terlalu lama jedanya Iya, apu Lightning ball Tadi langsung on point menuju ke arah seorang Yisansin kali ini Iya, dan ini dia replay-nya ya temen-temen Nah, sebenernya menurut aku dari Seven Heaven Alexander ini mereka kayak maju-maju-maju-maju Apalagi Baby Jean-nya juga udah posisi harus pulang Dari Seven Heaven Alexander mereka udah kalah personil juga Dan akhirnya ketika mereka debate satu-satu-satu gitu Ya jelas udah menang ke arah EVOS karena mereka menang jumlah Dan untuk seorang Aulia sendiri sebagai barat Berat untuk dia bisa nge-defense lawan tiga orang Apalagi tiga-tiganya adalah damage dealer Yap, tapi temen-temen dari EVOS eSports baru aja mengamankan tarta nya lagi Dan tadi ketika replay juga Puni mengamankan satu point kill Waduh, Lord Puni lama tidak bermain malah langsung memberikan permainan yang cukup menarik ya Berhasil mendapatkan satu kill juga Tapi setuju asis tuh banyak loh Di dalam sebuah game ya Mengakhiri nyawa Aulia Iya, lihat dulu tapi di arah tuh plane Violetnya ada speed push terus-terusan Dan UU Hampir aja terkena arrow dari Baby Jean Bagusnya masih ada satu small cam yang menahan Sementara itu Pika di bawah coba untuk motong minion-nya Dan ngelihat ke arahnya Ciwin dulu nih Dimana dia udah mulai nge-trap Walah, dapet dong Yes, yes, yes Stacy langsung di combo begitu aja Unstuffable masih didapatkan oleh Caramel Looking for more mood one and only pun Langsung mundur ke arah belakang darahnya Udah gak kelihatan Hampir aja mood one and only pun harus ikutan tumbang Itu kalo gak dua core tumbang sih pusing harusnya Asli pusing sih Karena Stacy nya udah kecolek ya tadi Tapi moodnya masih bisa bertahan Dan bottom lane harusnya bakalan langsung hancur Eew Yes, yes, yes Arrow nya pun konek ke arah Pika Tapi tidak ada follow up karena 4 tahun 5 Tapi masih ada di ejector panila Atena nya ke arah depan Wah, Caramel udah sakit banget dengan speedy light wheelnya Unstuffable masih didapatkan oleh Caramel Tapi mood one and only langsung menumbangkan ke arah Or, mood one and only Cuma untuk diajak dengan blood fruitsnya Terus langsung bisa untur Karena belakang falling star moon nya Dari seorang Pika gaming store Yang hampir menumbangkan mood one and only Itu dua Dua piaw aja udah sakit itu Dua piaw, mantap Ya kalo aku taunya piaw itu yang buat arisan Iya, piaw, syuriken Iya, iya bener Piaw Beda ya Dan ayo dong para penonton langsung ketik Hashtag EVOSROR dan like streamingnya Jika kalian adalah pendukung EVOS Dan untuk pendukungnya para Seven Heaven Alexandrit Juga langsung ketik Hashtag Seven Meat Dan juga like videonya tentunya Betul, 20 ribu ya guys baru dicoba Untuk ditafon ke arah puni Iya, 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 iya Karena sekarang udah 8.300 Masih kurang 11.700 Masa EVOSFAMS gak bisa 11.700 like doang Kita lihat disini Udah mulai di arrow begitu aja ke arah puni Langsung dihajar tersisa setengah badara lagi Pika Gaming Store hampir aja kena arrow Hati-hati karena masih ada lightning port Kita lihat disana Violet langsung menggunakan Electrofinal Blownya Tapi belum kena karena siapa-siapa Baby G dalam bahaya Dia pun langsung tumbang Vanilla Athena Sisa tubar darah lagi Tapi malah Aulionya pun langsung tumbang Beserta juga dengan Violet Athena Sedua hero lagi Glerick bukan sebarang Glerick Dari seorang Jenny Eh Jenny lagi sampai Puni Puni guys Dia langsung Membuat dari mutuan El-Elis karat Dan langsung dieksekusi Sama seorang Violet Nah Melihat replaynya nih ya Sebenernya bagus banget Kenapa? Mereka coba untuk bikin Seven Eleven Alexander pecah Kayak Violet Akhirnya dia bisa masuk Dan dia bisa ganggu Ngacak-ngacak formasinya Bareng sama seorang Pika Sementara Aulionya difokusin Untuk dikasih makan ke arah-karamel dulu Walaupun diambil sama Puni ya Tapi sisanya udah gampang banget Langsung bisa di-take down Dengan cukup mudah Karena frontlinernya udah berkurang Yap bener banget sih Dan kali ini Lord juga udah di tangan Evos Esports ya Dan ini bakal berbahaya banget Kalau sampai Seven Heaven Alexander Tidak bisa melakukan defensive Ini adalah kelemahan Selina ya Salah satu weakness dari hero Selina Karena dia bakal susah banget Untuk ke clear-in Tapi sepertinya Aulionya udah mulai di ejector Begitu aja tersiasa setengah bar darah lagi Dan blue buffnya Itu baru aja diambil sama seorang Karamel Tidak ada blue buff untuk seorang Cloud nih Sengsaranya adalah Dia gak bisa banyak cari stack Dan dia juga harus Masalahnya mempertahankan high groundnya dulu gitu loh Dan Lord juga udah masuk Bahkan langsung mukul ke arah karatnya Yes 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 falling star mundari Seorang pink up untuk menghajar ke arah depan Tapi legendary baru jadi amankan oleh Violet Bagi informor langsung diajak dengan Alexa final blow nya Vanilla Athena Menurut udah sekarat banget Dan dia pun masih bisa untuk pulang Violet ya udah udah sekarat Tapi dikejar sama Baby G di cakar-cakar gaming Arrow nya masih belum connect Karena Violet dan malah Baby G nya yang tumbang Semua base nya sudah hancur Botak ompong sudah base dari Seven Heaven Alexander Dan Minion pun udah mulai pada masuk Bika gaming store langsung menggunakan falling star mundia Berputar-putar diantara 3 hero Tapi masih bisa didefensif kah? Karena Stacy lagi berjuang untuk nge-clear Minion nya Dari EVOS Esports masih belum mencoba untuk mengincar ke arah base Dan masih berputar-putar untuk mengincar ke arah hero-hero Seven Heaven Alexander Oke tapi Stacy disana Sepertinya masih bisa mendefense bersama dengan Aulia Dan Mood pun yang baru hidup disini Bakalan langsung membantu Tapi liat replay nya nih sebenernya ya tadi tuh Ika udah bagus banget nahanin di depan lama Dan juga Violet akhirnya coba untuk ngacak-ngacak Dan dia juga sempat memberikan damage yang cukup banyak Karena Stacy ini BBBG nya tuh Dia sebenernya nafsu banget Tapi karena dia masih ada unive one eye juga Dan itu akhirnya masih bisa menyelamatkan dia gitu loh Karena pas kena damage terakhir itu Dia masih bisa nahan menggunakan skill set nya Yap bener banget Sedangkan dari arah mid lane nih ya Ini taratnya udah bener-bener udah botak ya Tinggal dihajar kali ini udah pada standby dari temen-temen EVOS Siapa yang bakal diijek karena biasanya Winda nih yang bakal melakukan inisiasi ini Betul Ini jangan sampai ada yang offside dulu Dari temen-temen 7-Evan Alexander Kenapa? Karena sekali mereka offside Tumbang satu aja Apalagi kalo misalnya yang tumbang Vanilla Tena atau Olia Wah ini mereka bisa all in banget Buat ngedapetin Soalnya karamel itu udah pasti gampang banget Untuk bisa Jadi tank buster ke arahnya Vanilla Tena atau Olia Yoi 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 Earl ngelempar minion aja Tapi falling star moon dari Pika hampir on point Moot one on one way tadi yang kena ya Itu udah sisa setengah Tiga berdarah lah sisanya Karena tadi damage dari seorang karamel tuh sakit banget Arrownya connect kita lihat disana dikeluarkan misil Tapi Earl masih bisa selamat Oke Kalo kayak gini sebenernya Earl lagi nyoba untuk ngebat dan Tika Oh oh Gledek bukan sembarang Gledek langsung ditabrak begitu aja Kita lihat disini Berusaha untuk muter-muter melindungi base-nya Tapi ternyata Violet disana melakukan elective final blow Ternak damage ke arah hero-hero temen-temen dari 7-Evan Alexander Dan malah di setrum dihajar lagi Vanilla Tena pun tumbang Stacy berusaha untuk putur karamel kamus sambil blessing duit Tapi Stacy juga tumbang Minionnya udah mulai masuk dari arah bottom lane Disana digledek lagi BBC nya puninya udah sakit banget Sedangkan tadi temen-temen EVOS Esports Langsung fokus ke arah base-nya dan kemenangan untuk EVOS Esports Wow Yang hari ini puninya udah gak 2-0 lagi ya Udah langsung melipat tangan di dada dan itu udah pose serius